Assalamualaikum semua murid-murid Apa kabar semua Ustaz berharap Semua murid-murid tahun 6 Pada hari ini Sehat, ceria dan gembira Jadi murid-murid pada hari ini Pembelajaran kita adalah dalam bidang Tilawa Al-Quran Bacaan Tajuk pembelajaran kita pada hari ini Ialah bacaan Surah Ad-Din Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita Marilah kita bersama-sama Membaca Doa Belajar Bismillahirrahmanirrahim Allahummaftah alaina hikmataka Wanshur alaina Min khaza'ini rahmatika Ya arhamarrahimin Rabbi syrahli sadri Wa yasirli amri Wahlul uqdatam min lisani Yafqahu qawli Amin amin ya rabbal alamin Obgifti pembelajaran kita pada hari ini Murid-murid Yang pertama Di akhir pembelajaran Murid-murid semua Dapat membaca ayat-ayat Surah Ad-Din Dengan betul dan bertajwid Objektif yang kedua Murid-murid dapat memperdengarkan Bacaan Surah Ad-Din Dengan betul dan bertajwid Dan objektif yang ketiga Murid-murid Dapat mengamalkan Surah Ad-Din Dalam kehidupan seharian Murid-murid Sebelum kita teruskan Bacaan Surah Ad-Din Ustaz akan membacakan sedikit info Berkaitan dengan Surah Ad-Din Surah Ad-Din Diturunkan di Mekah Al-Mukarramah Dan Surah Ad-Din ini Mengandungi Lapan ayat Murid-murid Kenapa dinamakan dengan Surah Ad-Din Dinamakan Surah Ad-Din Kerana Di awal surah ini Allah telah bersumpah Dengan Buah Ad-Din Dan buah Zaitun Serta Bukit Tursinah Dan Negeri Mekah Yang aman Dan damai Di dalam surah ini juga Allah telah menceritakan Tentang penciptaan manusia Yang Allah ciptakan Dengan Sebaik-baik Kejadian Murid-murid Alhamdulillah Kita teruskan lagi Pelajaran kita Dengan Bacaan Ayat-ayat Surah Ad-Din Bermula dari Ayat 1 Sehinggalah Ayat yang Kelapan Saya sebaharap Murid-murid Dapat mendengarnya Dengan baik Dan Mengikut Secara perlahan Bismillahirrahmanirrahim Walid-dini Walid-zaitun Wathuri Sinin Wahazal Baladil Amin Laqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim Thumma radadnaahu asfal safilin Illa allazina amanu wa amilu s-salihat Illa allazina amanu wa amilu s-salihat Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan bacaan ayat-ayat surah atin satu per satu Ustaz berharap agar murid-murid dapat mengikut bacaan ustaz dan pastikan dalam bacaan ini murid-murid faham bacaan mat dan bacaan dengung serta jelas dan nyata Ayat pertama Sasulang sekali lagi Ayat kedua Sasulang Ayat tiga Wahazal baladil amin Sasulang lagi sekali Wahazal baladil amin Ayat empat Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Sekali lagi Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Ayat lima Thumma rodaqnal insana fi ahsani taqwim Thumma rodaqna hu asfala safilin Sasulang Sesulang sekali lagi Ayat tujuh Fama yukazibu kabadu biddin Ulang sekali lagi Fama yukazibu kabadu biddin Ayat lapan Ataupun ayat yang terakhir daripada surat din Alaysallahu bi'ahkamil hakimin Sesulang Alaysallahu bi'ahkamil hakimin Alhamdulillah murid-murid Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini Iaitu bidang tilawah Al-Quran Yang bertajuk bacaan surah atin Jadi murid-murid Apa yang ustaz harapkan Murid-murid agar sentiasa Mengulang bacaan surah atin Sehingga bacaan murid-murid Lancar, betul dan bertajud Ustaz doakan Murid-murid akan sentiasa berjaya Di dunia dan di akhirat Sehingga kita Berjumpa di lain Masa Sekian saja Wabilahi taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh